Hai assalamualaikum jumpa lagi videoku kali ini masih tentang cutting tuh aku punya adenium dari cutting ya atau potongan dari cabang adenium yang aku tanam ini aku tanam 6 bulan yang lalu ya ini mau aku bongkar mau aku lihat akarnya seperti apa ya dulu tidak sempat aku videokan waktu menanamnya ya tapi ini karena sudah terlihat penuh akarnya jadi aku bongkar aku ingin perlihatkan kalian ya akarnya itu seperti apa walaupun cuman dari potongan batang adenium saja ya yang kadang-kadang kita sepelekan ah cuman potongan aja gitu kan ternyata Wow udah tampak ini ya akarnya banyak banget ini dulu dibawah sini tuh aku beri pengganjal tutup botol nah seperti ini tuh kan nanti di akhir video aku mau tunjukkan bagaimana cara menanam eh potongan adenium itu ya supaya hasilnya bisa seperti ini ya nah ini aku cuci dengan air bersih ya sudah terlihat jelas bentuk akarnya ya tuh tuh kan jadi karena aku beri pengganjal tadi maka akarnya akan tumbuh ke samping ya kan kemudian setelah ke samping dia akan turun ke bawah sesuai dengan polybag yang kita gunakan kalau polybagnya besar nanti dia akan melebar dulu baru turun ya kan tapi kan tadi polybagnya punya aku plastik yang aku pakai untuk menanam itu kecil memanjang jadi bentuknya seperti ini ya tuh udah terlihat kan nah ini telah dicuci kita gantung dulu lah ya seharian ya supaya airnya bisa tiris atau kering ya tuh nanti kan ini belum apa-apa nanti lebih cantik lagi nah ini setelah kering airnya kita ambil ya tuh kita mulai lakukan langkah-langkah selanjutnya ya aku mau merepoting ini tanaman ini mau aku ganti pot ya kita lakukan langkah-langkahnya seperti ini nih Nah itu kan akar kecilnya banyak tuh ya ini kita potong dulu kita bersihkan semua akar kecilnya itu supaya nanti lebih terlihat cantik ya akarnya seperti apa gurita ya kan seperti kalau kita program akar kadang kan kebanyakan program akar itu kita lakukan pada adenium yang berasal dari biji ya kan ada juga aku sudah buat videonya tentang program akar yang dari biji nah ini seperti itu juga tapi ini berasal dari cutting saja ya tapi hasilnya tidak kalah cantik juga ternyata wow kan seperti akar eh seperti jari-jari gurita itu ya kan nih nah supaya terlihat jelas kan itu akar kecil-kecilnya ini kita potong semua kita bersihkan ya enak enak selamat menikmati nah setelah bersih seperti ini terlihat lebih cantik tentunya lebih jelas bentuk akar guritanya kemudian kita siapkan potnya aku ambil potnya yang agak gedean kita isi dengan media sampai hampir penuh ini campuran medianya ada di video sebelumnya boleh dilihat setelah seperti ini kemudian kita lakukan penataan akar aku gunakan toples sama tutup toples ini untuk menata saja supaya bentuknya nanti melebar seperti ini saya gunakan tutup toples lingkaran seperti ini nah ini toples yang di bawahnya ini hanya untuk membantu penata saja oke kita tata seperti ini nah toplesnya kita hilangkan dulu baru kemudian kita tanam seperti ini tapi media di tengah ini kita buat seperti gunung dulu ya ini kita taruh disini dulu medianya yang di tengah ini kita tambah kita bentuk seperti gunung ya tengahnya lebih tinggi nah kemudian kita tanah seperti ini tutup toplesnya biar ikut tertanam tidak apa-apa ya nanti aku akan update lagi video ini ya ini kan kita timbun dulu tuh kalau ditimbun itu akarnya akan cepat besar nanti ya nah nanti kira-kira berapa bulan lagi ya mungkin 4 bulan lagi aku akan update video ini lagi ya nah kita ambil tutup toplesnya itu nanti hasilnya akan seperti apa tentunya akarnya akan lebih besar kan lebih cantik tentunya ya nah ini untuk menata akarnya ya supaya dia tidak berubah posisi kita gunakan lidi seperti ini ya atau bilah bambu kecil atau tusuk sate silahkan ya nah kita tancapkan di sebelah akar seperti ini sambil ditata ya posisinya supaya seimbang lah ya kadang kan ada yang jarang ada yang rapat tuh akarnya jadi kita buat serapi mungkin ya sebisa kita kita buat seperti akar gurita atau jari-jari gurita itu ya selamat menikmati nah kemudian kita timbun lagi akarnya ini kita timbun semuanya ya karena ini adalah rahasianya ya akar yang tertimbun media itu akan lebih cepat besarnya daripada akar yang terlihat di permukaan media ya jadi ini akan aku tutup semuanya ya selamat menikmati nah ini sudah kita tutup semuanya seperti ini ya tuh nah nanti 4 bulan lagi ya kita lihat nanti akar yang kita pendam tadi ini akan sebesar apa dan dunia akan lebih cantik lagi nanti hasilnya ya kan oke kita tutup saja nanti kalau kita meniram itu juga hati-hati ya kalau terbuka medianya segera kita tutup lagi gitu ya dan langkah terakhir adalah aku ingin memotong batang ini ya aku akan potong segini ya sekitar 15 cm dari bawah itu supaya nanti tumbuh tunas baru yang banyak disini kanan kiri kanan kiri itu insya Allah akan seperti itu kalau kita potong ya oke kita potong dengan pisau yang tajam ya kalau bisa sekali tebas ya supaya tidak stres adeniumnya ya oke seperti ini nah aku mau tunjukkan ini nih potongan cabang seperti ini inilah yang dulu saya tanam akarnya menjadi seperti tadi ya aku akan tunjukkan bagaimana cara menanamnya ya supaya akarnya bisa seperti jari-jari gurita itu ya kita lakukan itu kan potongan yang tadi ya dulu aku akan melakukannya juga seperti ini nih coba perhatikan mungkin bisa dipraktekan ya belum ditanam itu aku seset sedikit di bagian bawah seperti ini ini tujuannya supaya akarnya itu tumbuh ke samping ini di kulitnya itu nah tumbuh di samping sini nah kemudian aku gunakan bawang merah sebagai perangsang tumbuh akar ya juga antiseptik ini supaya tidak busuk nah kita oleskan seperti ini agak kita picit gitu supaya airnya keluar kemudian kita oles-oleskan seperti ini nah sudah kemudian kita siapkan media tanamnya boleh besar boleh kecil silahkan media tanamnya nah kemudian kita siapkan tutup botol kita ini gunakan untuk mengganjal di bagian bawah seperti ini nah oke saya perlihatkan dulu nah seperti ini kemudian ini kita tanam di atasnya tuh nah kalau kita beri pengganjal seperti ini nanti akarnya itu akan tumbuhnya itu ke samping ya bukan ke bawah ke samping dulu baru kemudian ke bawah biasanya sesuai dengan bentuk dari polybagnya ya kemudian kita tutup dengan media seperti ini agak kita tekan-tekan supaya bisa berkiri oke nah jadi seperti ini dulu aku lakukan hal seperti ini dan akhirnya setelah 6 bulan itu terlihat seperti yang tadi kita tanam ya semoga bermanfaat semoga kalian bisa mencobanya walaupun hanya dari potongan cabang saja tapi bisa menghasilkan akar yang cantik oke terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati